Pihak dayasan juga melakukan upaya-upaya dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Pihak dayasan juga melakukan upaya dengan pihak-pihak terkait. Pihak dayasan juga melakukan upaya dengan pihak dayasan juga melakukan upaya dengan pihak kemarin. Pihak dayasan juga melakukan upaya-upaya dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga kecelakaan kemarin bisa ditangani dengan baik dan cepat. Alhamdulillah siswa yang selamat telah diterima dan disambut langsung oleh Pak Wali Kota dini hari dan mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan atas musibah ini. Dan Pak Wali Kota juga sudah menerima langsung tadi pagi ya Pak. Siswa yang luka-luka sudah ditangani dan dirawat di rumah sakit tayang hari atau primor dan ada tiga orang yang masih di Subang. Terkait dengan jenajah yang wafat, pihak keluarga dan pihak dayasan sudah melakukan prosesi pemakaman tadi setelah jenajah datang. Dan Pak Wali Kota juga sudah mengunjungi langsung untuk melakukan ucapan belasungkawa kepada keluarga korban. Jadi teman-teman kami mohon doanya pihak dayasan dan pihak keluarga agar kami kuat menerima musibah ini. Gitu Pak, ada tambahan? Demikian pernyataan yang disampaikan oleh pihak dayasan, kami mohon doanya semoga pihak dayasan dan pihak keluarga kuat menerima musibah ini. Terima kasih teman-teman, mungkin ada pertanyaan nanti dilanjutkan. Bisa disebutkan pun nama-namanya korban ini yang meninggal siapa saja, terus yang luka-luka siapa, dirawat di mana saja. Mungkin bisa dikasih untuk berapa siswa atau guru atau mungkin pihak-pihak panitia yang menjadi korban. Baik, korban yang berangkat kemarin totalnya ada 157. Kamera, Bu. Korban yang kemarin yang berangkat 157, gurunya ada 28, siswanya ada 122. Itu acara apa sih, Bu? Itu acara perpisahan sekolah. Untuk di mobil itu sendiri berapa banyak, Bu, total? Jadi kemarin berangkat 3 bis, total dalam 1 bis itu dari 157 dibagi 3 bis. Ini kegiatan rutin sekolah atau seperti apa sih, Bu? Kegiatan tahunan ya, Pak? Tidak kembali sekolah. Jadi mojib diikuti oleh siswa ya, Bu? Itu udah melalui kesepakatan sih antara siswa dengan guru. Bu, mau diri untuk perihal bus ini, untuk penyewaan itu bagaimana sih apakah melalui satu P.O. yang secara resmi atau di luar itu bisa dijarakan? Ya, dilakukan dengan resmi ya, Pak? P.O. nya di mana, Bu? Dari luar kota itu dari P.O. bus ini juga. P.O. busnya ada di sini ya, Bu? Ada pengecekan nggak terkait kelayakan bus ini? Di sini ya. Nah, iya. Bu, bukan tadi di sini ya. Jadi ini P.O. yang sama soal di B.O. yang sama soal di B.O. yang setiap tahun? Oh, enggak? Enggak, kami pekerjaan-tian. Kalau tidak sama setiap tahun, kenapa membeli P.O. itu di tahun ini, Pak? Yang kedua, tadi kan Ibu bilang ke P.O. nya resmi. Tapi dari pihak pemerintah itu dikontumasi kalau busnya itu tidak berizin untuk penyewaan. Sudah pada luar sana. 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 Terus lalu ada protes dari wali murid yang mengatakan kalau misalnya yang berangkatan kemarin itu tidak sesuai dengan asirapan. Yang wali murid katanya wali murid meminta untuk kondisi segala untuk dipiksa lagi karena memilang ada kondisi keserapan di SMP perjuangan asir beli. Sebenarnya nggak terkait ya dengan kejadian yang lalu. Karena kejadian ini kami sudah sepat hati untuk berangkat. Yang PO nya kenapa dipilih yang ini di tahun ini? Kan tadi kata ibu PO nya tiap tahun dipilih, kenapa PO ini dipilih untuk tahun ini? Ada alasan khususnya? Awalnya sih kami udah merasa cukup layak untuk memerangkat dengan bis ini gitu. Pertimbangannya apa yang cukup layaknya? Ya Alhamdulillah yang 2 bis baik-baik aja sih bukan. Baru peringkatan yang tadi dibilang kalau udah pengecekan sapi ternyata dari pihak pemerintah sebut, kalau misalkan itu tidak layak. Kalau sudah melakukan pengecekan sapi itu, agak-agak kejadian atau bagaimana? Pengecekannya berupa apa itu? Kalau misalkan mengklaim pihaknya itu pendaraannya cukup layak kepada pihak sekolah sehingga sekolah merasa yakin untuk menggunakan PO ini? Sebenarnya kami dari awal sudah merasa yakin dengan PO ini. Kalau kami nggak yakin, kami nggak memerangkatkan di sini mas. Kami berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk murid-murid kami. Alasan kenapa memilih di Bandung sih perpisahan? Karena kan ini kan ada acara wisuda juga kan banyak kali. Acara wisuda sekaligus perpisahan kan. Kenapa memilih di Bandung, kenapa nggak di Jakarta atau kan banyak tempat-tempat yang biasa dijadikan tempat wisuda. Dan itu juga kan hanya 2-1 malam kan. Artinya juga supir kalau tidur gitu. Ketika bulan ke Jakarta, Depok ini. Kenapa pilih di Bandung? Jadi tempat itu sudah disempatapi sebelumnya. Antara wali murid, orang tua. Kami sudah beberapa kali rapat ya Pak untuk menentukan tempat. Jadi tempat itu tidak sekonyong-konyong atau tiba-tiba ditentukan gitu Mas. Jadi sudah diulang, disurvey dan beberapa hal yang kami lakukan persiapan. Tadi kan sudah dilakukan pengecekan. Bisa di breakdown nggak pengecekannya itu apa aja? Soalnya kan tadi ada yang miss juga ternyata. Ijinnya ternyata sudah lewat. Kami sementara ini fokus di musibah yang sekarang kami alami dulu ya Mas. Nanti terkait masalah itu kami serahkan kepada pihak kepolisian untuk melakukan pengecekan. Jadi fokus kami saat ini adalah kami menyelesaikan saat ini musibah yang kami jalani sehingga semua berjalan dengan baik. Kami dikasih juga dengan keluarga korban. Bu, untuk keluarga korban yang dirawat di rumah sakit soal biayanya gimana Bu? Pemerintah Kota Depok sudah menanggung semua biaya. Tadi kami sudah sampaikan juga ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kota Depok. Karena Pak Wali sudah menyampaikan seluruh biaya insya Allah ditanggung oleh Pemerintah Kota Depok. Tata konkretnya gimana Bu? Meninggal berapa orang? Luka berapa orang? Meninggalnya 11 orang. 1 orang guru. Total yang ikut 157 orang. Yang luka-luka ada berapa Bu? Yang luka-luka sekitar 32 orang ya. Jadi dari guru dan siswa berapa orang masing-masing Bu? Gurunya 7 orang ya Pak. Yang diberi sepacangannya 3 orang. Yang meninggal 1 orang. Bu, ini pakai travel atau pihak sekolah yang langsung penitian ya? Pihak sekolah menggunakan travel ya Pak? Berarti nanti pihak travel yang akan ditanggung juga atau nggak? Kami fokus dulu aja Pak dengan kejadian yang sedang kami lewati ini. Jadi kami belum merencanakan apa-apa. Kami fokus dulu sampai ini selesai gitu. Udah di Jabus Bu, yang dua PO yang sama, yang satu. Beda itu gimana sih Bu? Ceritanya Bu? Iya, nanti kami akan koordinasi dengan pihak terkait Bu. Tentang hal ini. Bu, bentuk kompensasi apa yang diberikan kepada keluarga Kabupaten Indonesia? Internal pengurus akan rapat lagi Mas setelah ini. Jadi saat ini memang fokus kami hanya sampai proses pemakaman dan kami akan melakukan rapat pengurus setelah ini. Bu, Bu. Jadi berarti tadi yang dua bus itu satu PO dengan yang berbeda dengan bus yang silahkan sih? Tapi belum ngecek sih Mas. Karena belum sampai di situ. Kami masih fokus tadi saya bilang. Nanti kami akan koordinasi dengan pihak kepolis ya. Itu nggak ada pemerintah dari travel soal perbedaan PO bus itu Bu? Iya, saya belum sampai di situ Mas. Jadi kami memang karena dari kemarin kejadian ini belum sempat ngecek sampai di sana. Nanti kami akan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Tapi berarti tetap NWP di PO-nya gitu Bu? Dari situ PO-nya? Nanti kami koordinasi lagi Mas setelah ini. Bukan Ibu tadi bilang Ibu ya, kalau ini amat. Tapi Ibu nggak bisa memastikan kalau tiga bus ini berasal dari PO. Sama atau berarti ya dari mana? Nanti insya Allah kami akan cek lagi. Saya Iryana Mardanus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, Pay TV, atau media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.